Terima kasih ada masih di Sapa, Indonesia Siang. Saudara, sebanyak 146 warga etnis Rohingya terdampar di Pantai Dewi Indah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk sementara, para pengungsi itu ditampung di kantor kecamatan, namun keberadaan mereka ditolak warga setempat. Kapal kayu yang terdampar di Pantai Dewi Indah di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini membawa 146 warga etnis Rohingya. Para pengungsi terdiri dari 64 laki-laki, 62 perempuan, dan 20 anak-anak. Para pengungsi tiba di perairan Pantai Dewi Indah sekitar pukul 4 pagi 24 Oktober kemarin. Mereka kemudian dibawa dengan truk untuk ditampung sementara di kantor kecamatan Pantai Labu. Di penampungan, para pengungsi didata petugas imigrasi dan lembaga PBB untuk urusan pengungsi UNHCR. Pemerintah kecamatan saat ini berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan sejumlah pihak untuk kelanjutan penanganan warga etnis Rohingya. Namun keberadaan para pengungsi ditolak warga setempat. Menurut warga yang didominasi para ibu, kehadiran warga etnis Rohingya akan menjadi beban kampung, sementara warga sendiri juga tengah kesusahan bergelut dengan persoalan ekonomi. Warga berupaya mengeluarkan para pengungsi dari ruang aula kantor kecamatan yang menjadi tempat warga Rohingya melepas lelah setelah 17 hari berlayar melalui Bangladesh. Usaha warga dicegah para personel polisi dan petugas kecamatan. Rohingya adalah kelompok etnis yang terutama tinggal di negara bagian Rakhim, Myanmar. Mereka dikenal sebagai penduduk muslim rohang dengan sejarah yang panjang di wilayah itu sejak abad ke-7 Masehi. Etnis Rohingya sering mengalami diskriminasi dan persekusi. Kondisi hidup yang buruk membuat orang Rohingya berupaya meninggalkan Myanmar dengan cara ilegal melalui perairan, dengan Malaysia dan Australia yang menjadi negara tujuan. Mayoritas dari mereka adalah korban perdagangan manusia yang kemudian terdampar di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Sumatera Utara. Dedy Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.